Pemerintah Kabupaten Badung mendapat tambahan dana alokasi khusus DAK sebesar Rp18,4 miliar pada APBD perubahan tahun 2021. DAK yang bersumber dari dana pusat khusus diarahkan untuk penanganan sampah. Itu terungkap pada Rapat Badan Anggaran Banggar DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Senin 4 September 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua 2 DPRD Badung, Ima Desunarte, serta didampingi Wakil Ketua 1 Iwayan Suyase dan Sekretaris Dewan Igusti Madewardike. Sementara dari eksekutif, hadir Ketua TAPD Iwayan Adi Arnawo dan jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Adi Arnawo menjelaskan, secara prinsip hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap APBD perubahan Kabupaten Badung tahun Anggaran 2021, tidak ada perubahan yang berarti dari yang telah ditetapkan sebelumnya oleh DPRD Badung. Namun, karena ada tambahan DAK, otomatis struktur APBD perubahan mengalami sedikit penyesuaian. Sebelum dievaluasi Gubernur, pendapatan Kabupaten Badung dirancang sebesar 2,9 triliun rupiah, kemudian untuk belanja sebesar 3,2 triliun rupiah. Selanjutnya, setelah keluarnya evaluasi Gubernur, ada tambahan sebesar 18,4 miliar rupiah dari dana DAK, yakni sebesar 17 miliar untuk pengelolaan TPST di 17 desa dan sebesar 1,4 miliar untuk penanganan sampah COVID-19 di rumah sakit, sehingga ada sedikit pergeseran. Secara prinsip dari hasil evaluasi Gubernur, tidak ada perubahan yang menyasar dari struktur APBD kita, di mana pendapatan 2,9, berannya 3,2. Tapi memang ada setelah kuatnya evaluasi, ada satu perubahan, dataman lagi 18,4 miliar, itu bersembunyi dari dana DAK, DAK untuk pengelolaan sanitasi yang akan diarahkan kepada 17 desa di Badung ini, terkait dengan pengelolaan sampah TPST. Yang kedua adalah pengelolaan sampah medis terkait dengan sampah COVID-19. Ini diberikan bantuan dari Pemerintah Pesat DAK, DAK juga 1,4 miliar. Nah itu aja tambahannya, sehingga terjadi pergeseran sedikit banyak. Dari 294 sekian menjadi 296. Saya melihat bahwa dari informasi, sebaru informasi ini ya, dari informasi saya lihat kayaknya saya juga kaget juga, ternyata malahan di AU kita tidak seperti apa yang di daerah berikutnya. Saya juga tidak tahu kenapa pertimbangan seperti itu, saya mendapatkan informasi baru kemarin, saya belum dapat suratnya. Bahwa, apakah mungkin karena kebiasi keuangan secara saya juga berat, tapi ternyata di AU kita sehingga pendihara berikutnya, kemarin kalau tidak salah 330 miliar. Kalau dibandingkan kemarin kan turun lagi ya Pak Gwarek, ini masih saya cek juga, tidak salah. Tapi kelihatannya tidak seperti harapan kita. Saya kan sempat bicara bahwa logikanya 2022 nanti itu adalah celah fisial kita ini bukan negatif lagi, positif. Jadi kalau tetap dipakai formula yang kemarin, logikanya pasti ada penambahan. Karena terus saya mohon maaf, dan di dalam setiap pertemuan pun saya sudah pernah bicara dengan Kementerian Keuangan. Karena kemarin sempat saya diberikan persempatan dengan resumer, dengan staf khusus ingin beri keuangan, saya sudah sampaikan bahwa, jangankan kita masalah kursus ini. Dalam kondisi normal itu, Badung ini, kalau kita mengikut saya, dengan delapan kabupaten kota di Bali ini sudah tidak seimbang. Kalau teman-teman kabupaten kota di Bali ini kan, untuk belanja pegawai itu, pure diberikan oleh DAU. Dan itu sudah tercukupi. Malahan sampai-sampai, seakan lebihnya, dia malahan untuk TPP pun dapat dari DAU. Sedangkan, sepertinya kita di Badung, di Badung, untuk belanja pegawai saja, kita masih kurang untuk belanja pegawai. Masih kurang. Apalagi ada tambahan TPP. Karena artinya, di luar semua itu kan berarti disupport oleh BAD. Sedangkan kalau kita lihat dengan kondisi kekingian sekarang ini, kan ini sudah sangat berbanding terbalik. Di satu sisi kita, BAD kita yang bersumber dari sektor pariwisata, yang sangat-sangat berpengaruh yang sangat signifikan dengan COVID ini. Sementara koordinator banggar, Imade Sunarte, menyatakan, secara prinsip, di DPRD Badung, khususnya banggar, sudah tidak ada masalah. Pasalnya, hasil antara evaluasi gubernur, dengan yang ditetapkan DPRD Badung, pada sidang paripurna sebelumnya, juga tidak jauh berbeda. Sehingga pihaknya, secepatnya akan memberikan keputusan. Politisi demokrat ini, juga sepakat bahwa APBD Perubahan 2021 segera bisa dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Badung. Karena evaluasi gubernur sudah turun, dan banggar sepakat, APBD Perubahan 2021 segera bisa dilaksanakan. Hasil pembangsaan evaluasi dari gubernur, yang kita terima beberapa hari yang lalu, itu memang ada tambahan daripada pembahasan sejumlah kurang lebih Rp18.000.000, tapi itu memang setelah kita cermari, dari DAU, bukan, tadi Rp18.000.000, itu hanya untuk sudah dipastikan bahwa untuk kepentingan daripada generasi sampah dan sampah masyarakat itu. Dan memang ada BTT juga ada, tapi BTT yang dititipkan kemarin itu di Rp18.000.000, di perubahan adalah memang sirpa dari bos yang lalu, sekarang, setelah itu ditentukan, kan harus kembali dia ke Dinas Pendidikan itu. Jadi, tidak ada perubahan yang berarti, sehingga memang sudah di, di, apa namanya, difokuskan untuk sampah. Sehingga dengan demikian, apa yang diberikan oleh pemerbaris sudah, yang kita ajukan sudah, tidak jauh berubah, sehingga kami dengan cepat dapat mengambil kesimpulan dan sikap bahwa kita dapat setuju apa yang telah dievaluasi dalam pemimpinan. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.